Intro Meski puncak arus balik lebaran diperkirakan terjadi pada hari minggu kemarin, namun arus balik lebaran masih terjadi sampai hari ini. Kondisi tersebut seperti terpantau di terminal Rajekwasi Bujonegoro. Terlihat warga dengan berbagai tujuan perjalanan masih ramai untuk naik bus. Berdasarkan data pihak terminal Rajekwasi Bujonegoro, mulai hari-hari lebaran sampai minggu 8 Mei, tercatat sebanyak 7.800 penumpang meninggalkan Bujonegoro menggunakan angkutan antarkota antara provinsi dan antarkota dalam provinsi. Ribuan penumpang tersebut diangkut menggunakan 1.018 armada bus. Adapun banyaknya penumpang yang melakukan balik lebaran dengan rincian, tanggal 2 sebanyak 402 penumpang, tanggal 3 sebanyak 1.003 penumpang, tanggal 4 sebanyak 1.044 penumpang, tanggal 5 1.049 penumpang, tanggal 6 sebanyak 997 penumpang, tanggal 7 sebanyak 1.652 penumpang, dan tanggal 8 sebanyak 1.653 penumpang. Kepala Terminal Rajekwasi Bujonegoro Budi Sugiharto mengatakan, penumpang yang melakukan arus balik lebaran paling ramai terjadi pada tanggal 8 Mei atau hari Minggu kemarin, yakni sebanyak 1.653 penumpang. Banyaknya penumpang yang meninggalkan Bujonegoro untuk balik lebaran rata-rata dengan tujuan Jakarta, Merak, Surabaya, Nganjuk, Ngawi, serta Jawa Tengah. Kalau hari ini belum, tapi kalau kemarin sudah, karena untuk rekab harian itu kan mulai pagi jam 1.50 sampai malam sekitar jam 12 malam. Untuk penumpangnya paling ramai hari Minggu, Minggu kemarin ini tanggal 8 Mei ini, itu di data itu berjumlah 1.653. Jadi satu hari penumpang yang berangkat dari Terminal Rajekwasi Bujonegoro itu sejumlah 1.653 orang. Kalau yang datang ke diri, berapa? Kalau yang datang, datang itu yang mudik itu ya berarti ya. Kalau yang mudik itu paling ramai itu di data itu pada waktu Hamin 2. Hamin 2 hari Sabtu tanggal 30 April itu di data terdapat 2.062 orang. Ya mudik yang kembali ke Bujonegoro. Sementara itu, salah satu penumpang bernama Tio yang akan melakukan balik lebaran ke Bekasi menyampaikan memilih balik lebaran hari ini untuk menghindari kemacetan dan untuk menghindari berdesak-desakan dengan penumpang lainnya. Ini masnya mau kemana mas Ibu? Tujuannya Bekasi. Oh mau balik mas Ibu? Betul. Kamu pilih baru sekarang, kenapa mas Ibu nggak beri kembali? Lebih kepada biar nggak terlalu macet, nggak terlalu kredit. dan nggak terlalu sumpah-sumpahkan dengan komunik lain. Kok alasannya memilih kereta apa? Bus ini kenapa mas? Karena tiket keretanya kehabisan. Ini sudah nunggu sejak kapan mas? Sudah nunggu jatuhannya jam 12 ya. Sekarang sudah 12.50. 50 menit sedang menunggu. Ini kemarin mudik dari keberapa mas atas belum lebaran? Hamin 7. Sekitar Hamin 7 ya. Berarti sekarang ini mau balik ke Bekasi. Terima kasih mas.